Kok kayaknya yang menang Chinese background selalu? Dan kamu tadi mengatakan pribadi juga merasa ada pattern tersebut. Jadi kamu surprise gak kalau gitu ketiap belinya ditujukan menangnya? Walaupun kayak gitu saya cuman taunya kemungkinan pribumi gak akan menang aja sih. Gitu? Dari awal season 11 kamu udah merasakan demikian? Iya. Really? Oke hari ini kita ngomong satu hal yang isu agak sensitif. Yes, betul. Dan saya akan memakai kata-kata seperti cindo dan pribumi. Saya seorang cindo, kamu seorang... Bisa dibilang pribumi. Pribumi. Nah saya tahu bahwa kata dua kata ini ada bisa konotasi juga rasis. Betul. Tapi untuk hari ini kita memang cuma untuk the reason of gravity check clarity. Yes, yes. Membedakan dua hal tersebut. Tapi tidak ada konotasi apa-apa yang bisa itu ya. Untuk karena itu. Temu ke Riva dulu biar jangan netizen ngacau-ngacau. Disclaimer lah pokoknya. Disclaimer. Oke Raffi welcome ya. Oke Raffi, isu lagi melanda Masterchef Indonesia. Seperti kita tahu. Ya kan? Terutama isu cindo yang terus menang selama 11 tahun? 11 season. 11 season. 11 season di MCI ini. Jadi dari Masterchef season 1 sampai 11 sekarang itu emang kebetulan. Entah itu kebetulan. Settingan atau saya kurang tahu. Saya nggak bisa bilang settingan karena saya kan juga salah satu peserta ex-finalist dari Masterchef season 10. Jadi saya sempat merasakan juga untuk adu skill dengan beberapa peserta di sana. Untuk kompetisinya itu sebenarnya real. Itu real. Cuman mungkin ada beberapa hal itu yang bisa dibilang untuk rating or something like that. Karena mungkin itu kembali lagi kita di sini masak untuk entertainment. Oke sebentar. Kamu lanjutkan hal itu. Pas kamu season 10. Season 11 sekarang ini terakhir. Pas season 10 itu apakah kamu melihat trennya sudah terus cindo yang menang? Dalam diri kamu sendirilah. Apakah sudah merasakan feeling kayaknya kok aneh ya cindo terus yang menang? Ada feeling kayak begitu? Ini agak-agak lumayan sensitif juga sih. Soalnya kan di season 10 kemarin itu kita lumayan diverse ya. Orangnya. Jadi kita ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Pokoknya kita bener-bener diverse banget. Dan kita nggak fokus yang... Maksudnya bukan fokus kita itu kebagi juga untuk orang-orang yang let's say pribumi dan juga cindonya gitu. Tapi di sini saya bilang cindonya itu juga dia kompeten untuk masak gitu. Untuk jadi juara di season saya itu dia kompeten untuk jadi juara gitu. Oke tapi kalau kita mau be fair, kalau kita bilang kompeten pasti semua... Semuanya itu kompeten. Kalau nggak mau masuk dalam MCI dong. Betul, betul. Jadi untuk di... Saya udah sempat ngerasakan juga kayak... Oh iya mungkin di season saya kemarin itu sebenarnya berharapnya juaranya berbeda. Ada, ada. Kamu merasa gitu pribadi nih ya? Pribadi ya. Pribadi ya. Saya sama ada beberapa teman-teman saya juga sebenarnya pengen kayak begitu gitu loh. Kayak, ayo deh coba deh season 10 ini kita coba kita patahin deh. Ininya apa isu-isu yang menang tuh masterchef cindo yang kayak gitu-gitu kan. Jadi tuh pengen kita patahin. Ternyata kita kalah gitu. Mungkin emang di posisi yang seperti itu emang kita kalah dengan juara satunya ini. Saya nggak menjatuhkan teman saya sendiri ya. Karena itu juga yang juara satu juga teman saya juga. Dan kita disitu kan juga kekeluargaan banget. Karena kita disana satu karantina semua. Kita sharing. Jadi ibaratnya disana kita diperkumpulkan sama orang-orang yang nggak kenal. Jadi ibaratnya kayak kuliah lagi gitu disitu. Kita diperkenalkan lagi ditempatin satu tempat sama orang-orang ini. Dan kita berbaur mau nggak mau. Jadi yang namanya kompetisinya itu hanya ada di dalam galeri aja. Dan di luar galeri kita semua bener-bener fine-fine aja. Bener-bener seneng-seneng aja walaupun itu ex-hosting. Karena shootingnya itu nggak main-main di masterchef ini. Bener-bener bisa 5 sampai 6 hari. Itu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Dan besoknya dihajar lagi, dihajar lagi, dihajar lagi kayak begitu. Jadi kita semua capek. Capek dan training. Dan juga disitu kan kita juga gambling juga. Karena untuk masuk masterchef itu kita harus meninggalkan pekerjaan. Saat saya masuk masterchef itu kebetulan saya waktu itu posisi saya itu sebagai corporate chef di salah satu perusahaan. Apa? Hospitality atau? Di restoran. Oke. Oke saya disitu dan kemudian saya dapat. Saya sempat ada daftar ke masterchef dan kemudian diterima. Disitu saya diterima. Disitu saya mikir-mikir. Ini gambling banget nggak ya? Karena kalau saya ikut masterchef. Itu berarti saya harus meninggalkan semuanya. Oke pertama waktu keluarga dan juga pekerjaan. Jadi kalau di masterchef sebagai kontesannya nggak dibayar ya? Nggak dibayar. Cuma bayar apa tinggalnya makanan dan sebagainya? Itu kita di provide. Ya itu dia untuk apartment. Terus kemudian untuk makannya. That's it. Sama transportasi kasih dari mereka. Tapi selama di sana itu ya kita nggak dapat bayaran. No income lah itu. No income. Berapa bulan? Saya sampai top 10 itu 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Jadi 5 bulan itu no income. Dan yang ada saya juga harus keluarin duit untuk wardrobe. Karena kita kan masak setiap hari itu ganti-ganti baju terus. I see. Dan dalam satu hari itu kita masak bisa 2-3 kali. Jadi challenge pertama kita pakai baju apa. Challenge kedua kita pakai baju apa. Jadi mungkin di dalam satu minggu itu kita bisa ngabisin duit itu sekitar 1-2 juta ya. Jadi gimana kita sampai akhir-akhirnya itu kita mikir gimana nih cadang opress-nya gitu. Jadi kita sama kontestan lain itu kita ganti-gantian baju. Akhirnya putar-putar aja bajunya. Kayak begitu. Jadi disitu sempat ada juga temen saya yang tadinya sempat ikut audisi Masterchef season 10. Habis itu gak keterima. Dia pengen daftar lagi ke season 11. Dia tanya ke saya. Menurut lo worth it gak ikut Masterchef? Disitu saya balikin lagi. Kira-kira yang mau cari itu apa? Di dalam diri lo sendiri gitu. Lo mau jadi content creator kah? Lo mau cari nama dari Masterchef? Atau mau gimana? Karena banyak banget orang-orang yang dari Masterchef itu pengen jadi content creator. Sedangkan kalau saya sendiri itu saya gak mau jadi itu. Oke. Jadi saya tetap di dapur. Karena emang saya itu basicnya di kalenderi. Terus kenapa mau saya MCI? Karena itu adalah sesuatu experience yang baru. Untuk masuk ke dalam dunia entertainment. Dan itu juga sebenarnya di Masterchef itu mereka itu juga membangun saya untuk bagaimana melihat caranya dunia entertainment itu bekerja. Dan juga untuk berbicara di depan kamera dan juga untuk demo cooking dan berbicara di depan banyak orang. Itu sangat mempengaruhi saya juga. Jadi disini bukan semuanya itu buruk enggak. Saya gak bilang itu buruk. Karena disitu saya belajar banyak banget sebenarnya dari Masterchef. Dari mentalnya juga kena ya kan. Abis itu juga hujatan netizen juga mantep gitu. Apalagi saya juga salah satu peserta yang lumayan dibenci gitu. Karena emang mungkin saya agak nyolot. Nah kalau kita balik ke MCI season ini. Kamu gak kenal sama Belinda gak kenal sama Kiki ya? Sama Kiki saya kenal. Kenal? Sebelum dari Masterchef ini kenal? Oh enggak. Setelah Masterchef. Oke. Jadi sama anak-anak Masterchef season 11 ini saya kenal. Oh gitu. Jadi saya sempat ngumpul bareng sama mereka juga. Mereka ini masaknya luar biasa. Jago-jago banget. Oke saya setuju. Jago-jago banget dengan pleatingan yang mereka kayak gimana. Itu beda jomplang. Jadi Masterchef season 10 dan 11 menurut saya. Masaknya season 11 itu mantep banget. Tapi memang biasanya kalau kita beli cooking show. Pasti every season bakal improve daripada season sebelumnya. Itu tergantung karena kan disini bisa dibilang mereka itu mencari koki-koki yang amatir gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi kebalik lagi. Sebenarnya banyak orang-orang udah berpengalaman di dapur. Kamu kok bukan amatir betul kamu bilang gitu gitu. Betul. Betul banget. Dan tapi disitulah perbedaannya. Karena masak di dapur dan masak di kompetisi. Itu sangat berbeda. Pasti. Karena masak diwaktuin. Dan juga mental kita yang udah kekuras. Dan juga udah bingung mau masak apa. Apalagi setiap hari kayak ada mystery box. Challenge. Challenge mystery box yang kita bener-bener kayak. Ini gak tau nih bahannya apa aja. Terus harus mikir kayak gimana-gimana. Dan waktu juga ada challenge. Kita udah ngambil bahan-bahan. Gak taunya dituker gitu. Jadi kayak. Ngerti-ngerti. Itu lumayan ini kan. Lumayan. Jadi kita. Oke ini pasti bakal berantakan. Ini udah pasti bakal dihujat netizen. Dikata-katain sama juri. Tapi ya udah telan aja lah. Gak apa-apa. Jadi kalau kamu kenal sama Kiki. Kiki ada curhat gak masalah dia kalah kali ini? Sebenernya curhat sih lebih. Dia lebih cerita keseluruhannya aja ya. Lebih keseluruhannya aja. Kiki ya dia bilang. Ya dia kalah. Kalah. Cuman. Dia bilang. Agak. Bukan agak gak misalnya sih. Maksudnya kayak. Dia bingung gitu. Karena komentarnya itu bagus-bagus. Tapi dikasih poin itu jauh. Oke. Apakah Kiki ada mention ke kamu pribadi? Ada isu Sarah? Dalam hal ini? Enggak. Dia sama sekali gak ada mention tentang itu. Dia cuman bingung aja. Karena selama dia kemarin itu. Dia sempet. Apa namanya. Sempet. Selama grand final kemarin. Abis itu selalu dapet komen positif dari juri. Dia itu. Dia mengira. Nilainya dia itu akan tinggi. Gak taunya dikasihnya rendah. Jadi. Berbanding terbalik gitu. Oke. Dan. Saya itu ngomong banyak sama Kiki. Sebenernya kan. Kiki itu orangnya. Pinter banget. Pinter banget. Dan dia itu pengen ngebawa masakan Nusantara. Ke another level. Dan mungkin. Dengan adanya kejadian ini. Itu. Mungkin. Bisa dibilang jadi. Revolusioner ya. Mungkin suatu saat ini. Masakan Nusantara. Akan dinaikkan. Gitu. Karena udah saatnya masakan Nusantara itu dilihat. Karena selama ini kan kita bisa dilihat. Kiblatnya itu kita ke arah. Kayak western food. Oke. Orang-orang yang sekolah di luar. Oke. Harus ke French. Kita harus tahu tentang. Five mother sauce. Terus. Kemudian itu cooking tekniknya. Dan kebetulan saya juga sekolah di luar dulu. Dan sekolah di luar itu menurut saya gak menjamin. Amin. Wait. Kita bakal bahas satu dulu. Oke. Kita bakal bahas tentang hal tersebut. Oke. Oke. Tapi oke. Jadi Kiki ada kecewa. Tapi tidak mengatakan bahwa itu isu saran dari pihaknya dia. Iya. Tetapi kalau dari publik. Melihatnya adalah. Terutama si Sen ini. Melihatnya adalah. Kok kayaknya yang menang. Chinese background. Selalu. Dan kamu tadi mengatakan. Pribadi juga merasa ada pattern tersebut. Yes. Jadi kamu surprise gak? Kalau gitu ketiap belinya ditunjukkan menangnya. Walaupun kayak gitu. Saya cuma taunya kemungkinan pribumi gak akan menang aja sih. Gitu. Dari awal season 11 kamu udah merasa demikian. Really? Iya. Jadi. Mau ya itu dia. Karena saya udah ngeliat. Kiki. Dia itu masaknya si jago apa. Dan dia itu bener-bener out of the box. Bukan berarti perserta-perserta lainnya juga ya. Ngerti. Ngerti. Perserta-perserta lainnya itu juga luar biasa. Masaknya juga luar biasa gitu. Cuman. Di sini. Kalau di compare dishnya. Kiki itu lebih kompleks. Dan. Ya di sini saya gak bisa bilang banyak sih. Jadi saya gak mau menjatuhkan salah satu pihak. Tapi di sisi lain. Belinda itu juga bagus banget sebenarnya dia. Semua orang bagus. Relatif kan. Compare dengan ini dan ini dan ini sebagainya. Dan netizen itu mereka kan gak buta ya. Dan mereka bisa menilai itu sendiri. Itu mungkin jadi salah satu kekecewaan netizen yang luar biasa gitu. All right. MCI tadi hiduplah. Apa kompetis dan sebagainya. Ya ya ya. Kamu sendiri apakah ada merasakan perbedaan diskriminatif karena ras kamu? Dan pihak manajemen maksudnya ya? Secara terang-terangan mungkin gak ya? Enggak mungkin. Saya gak merasakan itu sih sebenarnya. Gak merasakan itu sama sekali. Cuma kalau misalnya di kita bicara off-camp. It's different story gitu loh. Share dong. Different story. Jadi ada satu kesempatan itu sebenarnya sempat waktu itu nih. Maaf saya spill. Waktu itu sempat ada offside challenge. Di Parkayat, Jakarta. Saat itu tuh saya menjadi tim kapten. Jadi tim merah dengan tim biru. Saat itu tim saya itu udah selesai duluan. Udah selesai duluan. Udah timenya udah selesai. Dan tim biru itu belum selesai. Sama sekali. Jadi mereka dikasih ekstra waktu tamu. Sekitar 45 menit sampai 1 jam. Dan itu off-camp. That's a lot. Dan itu off-camp. Itu gak dipunculkan? Gak dimunculkan. Dan disitu saya udah mulai merasakan. If it's fair competition. It doesn't have to be like that. Wait, can I assume that the other captain adalah Cindo? It's Mario. Itu salah satu rival saya di MCI-10. Saya gak tau di Cindo. Enggak, dia orang Jawa. Tapi intinya adalah ada unfairness. Oh yeah, of course. Ada unfairness-nya. Itu ada banget sih sebenarnya. Pas itu disitu saya udah merasakan juga gitu. Boleh tau gak sih? Soalnya saya pernah baca memang. Kalau di Amerika itu reality show. Ini kan reality show juga. All competition. Tapi reality show itu betulnya memang gak sesuai dengan yang di kamera. Karena produser suka sengaja. Sengaja nih kamu tipenya yang suka nyolot nih. Sengaja diprovokasi. Bila kamu tuh nyolot. Apa nyolot hembut-hembut. Oh iya, emang emang. Nah, apakah memang fair kalau gitu? Bahwa sebuah kompetisi seperti Masterchef. Yang juga sebetulnya reality show. Dibikin setting-settingnya demikian. Iya, jadi begini. Itu kembali lagi itu untuk rating. Untuk rating sebuah sebuah program televisi. Jadi, kalau misalnya kita pengen interaksi. Interaksi dengan misalnya waktu itu saya. Waktu itu rival saya itu Mario. Biasanya dari tim kreatif itu mereka datang. Bilang kayak, mau interaksi nih. Ntar mau ngomongnya apa? Kayak gitu. Oh gitu. Jadi, saya sama Mario. Biasanya tak token dulu. Kayak emang, ntar tak ngomongnya gini ya. Jadi, saya sama dia. Jadi, biar gak kayak ini. Biar seru, biar seru. Jadi, tapi ya. Walaupun sebenarnya ada panas-panasnya juga. Itu ada juga. Kayak gitu. Jadi, kadang-kadang kebawa suasana beneran. Panas-panas beneran. Kayak gitu. Jadi, sebenarnya gimana ya? Bisa dibilang. Itu semi-settingan lah. Jadi, setelah itu kebawa suasana. Kayak gimana. Di dalam galeri jadi panas. Dan ternyata itu meledak banget saat itu. Gitu. Dan. Dan itu pengen penop-penop pengen nih. Kayak begitu-begitu. Nah, iya. Itu dia. Jadi, itu kan ngangkat banget kan. Sebenarnya waktu itu kan yang banyak yang nonton itu juga. Gara-gara saya sama Mario itu. Karena saling rival. Akhirnya kita diadu head to head. Kebetulan waktu itu saya menang. Abis itu dijadiin tim kapten. Saya juga menang juga. Nah, cuman karena dari setelah. Dari saya lihat kok. Ini kayak kurang fair gitu ya. Jadi, dari situ saya udah mulai kayak. Kayaknya saya ini deh. Saya mau ngasih kayak sebaik apapun juga. Kayaknya gak bakal itu. Dan. Saya jujur di sana. Sebenarnya saya itu gak. Menjadi diri saya sendiri. Kalau kamu pernah nonton gak Masterchef di luar negeri? Yang UK. Apa sorry. Australia. Australia pernah nonton. Amerika. Amerika saya nonton juga. Menurut kamu pas kamu nonton Masterchef di luar negeri. Apakah kamu merasa juga ada settingnya di sana? Kayak ketat banget ya. Eh, gue favor orang karena bagus banget. Kok terakhir kayaknya gak menang. Ada gak pernah kayak gitu-gitu? Sebenarnya saya nonton. Tapi gak begitu ngikutin ya. Oke. Jadi, saya mungkin gak bisa ngambil kesimpulan di situ ya. Jadi, ayo. Oke. Jadi, back kami pengalaman di season 10 sebagai kontestan. Oke. Kamu tadi katakan bahwa. Oke, ada rivalnya sengaja dibikin gitu-gitu. Right. Dari awal-awalnya apakah produser udah bilang, udah kasih warning. Eh guys, ini mungkin ada settingnya. Ini kita gini-gini ada gak sih? Itu awalnya tuh ngalir dulu sama ceritanya. Gimana? Ntar abis itu kayak pokoknya ada misalnya ada interaksi atau gimana. Ntar saya yang jawab. Ntar dari situ kelihatan tuh. Oh, ini inter dia rivalnya sama dia nih. Tapi, maksudnya tadi masa kamu yang misalnya extra time dikasih kepada tim sebelah pada udah kalah itu. Kamu gimana responsnya? On the side-nya. On the side saya kesel banget dong. Kalian gak ada yang komplain? Eh kok gitu-gitu. Ya kita, kita disitu mau komplain mau gimana juga. Komplain-komplainnya? Iya, gak bisa. Karena, yaudah. It's sad already like that. So, kalian gak bisa komplain? Gak bisa. Oke, dan kalau begini deh. Pertanyaannya untuk timnya Mario dan temen-temen sana. Ada orang rasikin di bawahnya dia situ kan. Mereka gak ada sungkan ini. Eh kok, kok ini gak fair gitu? Juga gak ada? Saya gak tau. Yang penting saya masih menang. Walaupun dicurangin masih menang. Ada hal lainnya gak sih? Saya masih kayaknya kok agak off gitu. Tidak ada ekspektasi. Saya gak, gimana ya? Jadi waktu itu gak sempat juga sih. Jadi kejadiannya waktu itu, kebetulan nih yang di waktu itu kita masuk pressure test. Nah yang masuk pressure test itu, saya sama teman-teman sahabat-sahabat saya lah. Pokoknya ada si Abdi, yang Abdi Jajan Bercon itu. Ada Rayhan, ada Vivi, sama saya. Dan itu tantangannya mengolah keju. Dan waktu itu, ini saya lihat sih, untuk rating ya. Karena di saat itu, si Abdi itu penggunaan kejunya, harusnya itu lebih digunakannya proper gitu. Rayhan waktu itu, dia bikin ravioli dengan isian keju. Dan di saat itu, yang pulang itu, teman saya si Rayhan. Jadi, mungkin di sini saya kurang tahu, apa itu emang bener-bener penilaian juri, emang rasanya masih masuk, atau kayak gimana, saya gak tahu. Karena saya kan gak cobain makanan sama sekali. Dan di sini, keputusan juri itu, menurut saya, emang fair and square ya. Karena juri, iya, iya, ada, saya mikir begitu. Karena juri-juri ini, juga berpengalaman banget. Chef Juna, Chef Renata, Chef Arnold, mereka kan udah berkecimpung, di dalam dunia F&B itu, udah lama banget, dan mereka udah tahu. Dan, tapi kembali lagi, di sini kan, ini adalah entertainment, gitu loh. Jadi, gimana? Dari tiga juri ini, siapa favorit kamu? Chef Renata, dia baik banget juga. Sebenarnya tiga-tiganya sih, saya suka sih. Karena Chef Juna itu juga, dia keras, dia, kalau ngomong emang straight to the point, tapi itu, masuk jadi pelajaran saya. Dan Chef Arnold itu, dia itu, suka, jadi ada satu saat itu, kita lagi, saya challenge juga, di TNI AL. satu saat itu, kita lagi ngobrol, off-camp, dia itu, ngasih tahu ke kita. Kayak ngobrol-ngobrol, biasa saja loh, kayak, dia malahan yang, membuka mata saya, gitu loh. Dia nanya, sebenarnya tujuan kalian, ikut Master Chef itu apa? Setelah kalian ikut Master Chef itu, kalian mau jadi apa? Bingung kita semua. Kayak, soalnya mau, kalian mau jadi content creator? Udah banyak. Udah banyak yang mau ngeliat duluan. Ibu-ibu yang masak, di konten di apa, kita lihat se-tiktok, atau dimanapun, gitu. Itu bisa lebih jauh, lebih meledak daripada kalian. Jadi, kalian, setelah kelar dari Master Chef, kalian harus cari tahu, apa nih, tujuan kalian itu mau kemana. Karena juga, banyak teman-teman saya, juga akhirnya kelimpungan. Iya, pasti. Kelimpungan. Dan yang season 11 ini, juga, kebetulan, saya juga, surprisingly, mereka masaknya bagus-bagus banget, tapi, nggak se-booming gitu loh. Booming-nya itu belakangan, pas grand final ini. Jadi, let's say lah, kita, kalau misalnya di dalam dunia ini, kan pasti kita nyari untuk followers, kita, exposure, dan lain-lain gitu kan. Dan, season 11 ini, mereka, untuk kenaikan followers di Instagram, saya nggak tahu untuk masalah TikTok itu, nggak signifikan sama sekali. Jadi, bener-bener kayak, dikit, gitu, dikit banget. Karena mungkin, di, apa, peraturannya itu diperketat, gitu, di situ. Jadi, takut dengan ada spoiler, dan lain-lain, gini gitu. Jadi, ya itulah. Oke, dan kamu bilang, kalau bisa menang itu, top six ya? Di top six itu, masuk managementnya mereka? Yes. Itu kontrak? Kontrak, kontrak harus, auto kontrak. Berapa lama? 5 tahun. 5 tahun, jadi kerja lah, berarti intinya untuk management ini? Saya nggak tahu, karena saya bukan di dalam situ ya. Tapi, setelah saya, 5 tahun di sana, dan mereka itu, dicarikan job, tapi saya nggak pernah follow up lagi, sama teman-teman saya juga sih. Dicarikan job, dan tentu aja, pasti kalau ada manajemen, pasti kan ada manajemen fee-nya, dan lain-lain gitu. Dan di sini, balik lagi, untuk kontestan, yang masuk ke top six, yang di kontrak, mereka itu perform, atau nggak di dalam social media. Kalau misalnya mereka nggak perform di social media, mereka nggak akan dicarikan kerjaan. Tapi mereka boleh nggak kerja sendirinya, repot lain lagi gitu? Mereka harus bayar. Oh. Dan harus laporan, maksud saya. Harus laporan. Jadi, kayak pendapatannya berapa, gini, itu setahu saya. itu setahu saya sih, kayak begitu. Oke, oke. Berarti kan bersyukur dong, nggak masuk dong top six? Yes. Maka tak ada mikirnya. Itu dia. Kamu tadi bilang, kamu tuh pernah kuliah di luar negeri? Iya. Untuk kuliner? Kuliner. Di mana, di Swiss. Di Swiss. Di Swiss. Saya di Swiss dulu. Saya di Swiss, sekolah di Swiss itu selama tiga tahun. All right. Kemudian. Khusus school club culinary ya? Culinary school. Tapi, business international of culinary school ya. Jadi, kita ada bahas bisnisnya, marketingnya, juga ada finder. Hospitality ya? Hospitality ya? Jadi, Cuman, kita lebih fokus ke culinary-nya. Oke, oke, oke. Jadi, kalau saya pribadi, itu emang saya lebih suka itu ke business F&B-nya. I see. Oke. Karena, pas saya, saya sempat kerja juga di Amerika, waktu itu setahun. Di Orlando, jadi di Disney. Oh iya? Iya. Oh, sebagai apa ini? Sebagai badutnya di situ. Enggak, enggak. Saya sebagai ini, saya sebagai cook di sana. Jadi, emang diputer sama mereka selama satu tahun. Mereka itu ada steakhouse, ada Italian restaurant. diputer dan juga ada banquet kitchen-nya. Jadi, saya di situ benar-benar belajar experience-nya itu banyak. Oke. Banyak banget gitu ya. Di dalam situ. Kemudian, saya pulang. Saya pulang itu di bulan Desember 2019. Oke. 2019 itu saya pulang, kemudian saya bikin private dining itu. Saya bikin private dining bulan Januari, Februari. Covid kan terus? Maret itu kita kelar. Iya, iya. Maret itu kita benar-benar enggak tahu, kelimpungan banget. Apalagi F&B itu salah satu industri yang kena dampaknya gila-gilaan banget kan saat itu. Jadi, di situ ya saya udah mikir, ya pokoknya puter otak lah mau gimana, pokoknya harus cari makan, pokoknya gimana juga, itu susah-susah banget gitu. Dan, sebenarnya, setelah saya pulang dari luar negeri, saya itu ngerasa tertinggal. Dengan? tren yang ada di Jakarta. Kamu surprised? Ah, itu culture shocknya gila. Will kemarin bilang, Will Goss ya, dia bilang katanya, tapi dia betulnya, kalau saya baca dia punya konteks, sebetulnya dia lagi menuduh apapun juga sih, dia cuman bilang kata-kata kemungkinan orang Cindo ada privilege untuk bisa sekolah di luar negeri, makanya mungkin ada, entah dikatakan, kamu juga mengatakan pasti ada experience yang berbeda. Bukan berarti Indonesia punya sekolah, enggak bagus loh ya, poinnya dia. Jadi poinnya dia itu, cuman kenandangkan bisa dihasilkan. Iya, salah, 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 salah. Tapi kamu, seorang yang pernah, ex-colah sekolah di luar negeri, pernah enggak sekolah Indonesia, atau culinary school? Sekolah culinary school, saya enggak pernah, tapi saya pernah itu ikut course. Course-nya, tapi course-nya itu, aranya mereka kiblatnya lagi ke Western juga. Oke, jadi menurut kamu, secara fair, apakah memang, ada kebenaran, daripada pernyataan si Will tersebut, bahwa kalau sekolah di luar negeri itu, memang ada advantage. Advantage ya, bukan better, tapi advantage lah. Untuk zaman dulu mungkin nih, untuk zaman sekarang enggak? Oh, you think so? Iya. Jadi let's say nih, kamu lulus dari Le Cordon Bleu, yang one of the best, atau CIA di Amerika, no advantage? Enggak. Oh, wait, wait, wait. Advantage as a, kamu as a chef nih, let's say, seorang, sebuah, restoran di Indonesia, membuka, restorannya dari head chef. Iya. Resume CV kamu, ada tuh, tulisannya dari CIA, satu lagi adalah local. Enggak efek itu? Kalau misalnya jam terbangnya lebih tinggi yang lokal, kenapa harus ngembayang yang CIA? Tapi apakah itu terjadi kenyataannya sekarang ini? Di dunia FNB di Indonesia? Di dunia FNB Indonesia itu, saya sih ngeliatnya, belum sebrot itu, cuma yang saya alami di dalam dapur di Indonesia, selama saya kerja di Indonesia, skill orang memasak Indonesia, orang lokal, mereka itu bener-bener gila. Gila banget. Gilanya gimana? Gilanya skillnya. Mereka, mereka kerja cepat, mereka tahu, mereka itu, untuk teknik-tekniknya tahu, yang even untuk teknik memasak yang European-nya aja, itu mereka juga tahu. Cuma masalahnya mereka itu, nggak berani ngomong, nggak berani tampil, dan mereka itu malu-malu gitu. Jadi, untuk mereka itu, oke, gue sebagai co, gue hanya menjalankan tugas. Tapi sebenarnya mereka tahu, cuma namanya aja itu nggak tahu, gitu loh. Jadi, ada mist-nya itu di situ aja gitu. Oke. Dan sekarang itu menurut saya, untuk masakan Indonesia itu, udah bisa banget di-elevate, karena banyak kan, kita udah influence dari luar ya, anak-anak yang sekolah di luar, ke sini, terus mereka menggunakan bahan-bahan, ingredients Indonesian food, yang kayak gitu, seperti itu, ya itu bisa di-elevate banget gitu loh. Oke. Jadi, menurut saya masakan itu adalah, bukan hanya sekedar masakan, tapi itu adalah eksperimen, dan juga art. Oke. Art yang bisa dirasakan gitu loh. All right. Kita main dengan tekstur, kita main dengan teknik, kita main dengan warna, gitu, dan juga rasa gitu. Itu kan harus dipikirin banget sebenarnya. Oke, makanya hotel bilang, jam terbang lebih penting daripada, itu dia. Lulusan dari mananya. Itu dia. Jadi, ya jam terbang itu, pasti orang-orang yang jam terbangnya tinggi, mereka itu bekerja dengan beberapa orang, beberapa chef, yang pengalamannya udah tinggi. Dan mereka pasti juga belajar dari situ juga. Jadi, dengan, maaf, ini mungkin balik lagi, yang pernyataan wilgoz, yang mungkin privilege, yang orang cindo itu, mungkin itu agak, gimana ya, agak kurang valid di zaman sekarang. Old fashion lah. Iya, it's old fashion mungkin ya, karena orang-orang yang, even, kiki gitu, dia itu, SMK tata buka. Cuman, cara masaknya dia, bedanya, platingannya dia, tekniknya dia, itu saya diadu, sama dia, saya udah mati duluan mungkin gitu. Jadi, kayaknya emang ada skill dari, akhir skillnya disini. Dia itu, jadi kalau yang saya lihat, di dunia F&B itu, either, lu mau belajar, atau lu enggak. Kalau misalnya enggak, yaudah, udah bekerja aja terus. Gitu lah. Hanya itu aja, sebenarnya pilihannya. Saya pengen tanya hal-hal, agak-agak mundur, betul-betul, tapi I forget to ask you this question. Ketika kamu apply nih, Masterchef Indonesia, itu formulir adalah, nulisan atau video ya? Jadi, online dulu. Online dulu? Online dulu. Di filter? Iya, di filter. Jadi, itu kan berarti, saya enggak tahu jumlah persisnya berapa yang online. Katanya ribuan, tapi saya enggak tahu. Itu di filter lagi, kita dimasukin ke dalam, apa namanya, audisi offline. Itu di offline itu mungkin ratusan orang. Ntar masuk lagi karantina, itu yang adalah kita bootcamp itu, yang kita di depan 3 juri dulu. Itu berapa? Top berapa? Top 50? Itu 50, 40 orang lah. 40 orang itu di filter lagi. Ke 24. Baru masuk yang di actual TV ini? Di pas ketemu awal formulir nulis itu, itu kan enggak ada muka kamu sama sekali kan? Iya. Kamu ingat enggak sih, itu ada kotak enggak sih, tentang checkbox, tentang ras, atau agama? Agama mungkin iya, apa, enggak saya enggak ingat sih. Itu udah lama, it was a year ago, it was a year ago. Saya enggak begitu, enggak ingat, enggak ingat. Oke, dan ras kamu juga enggak ingat, apakah ada atau tidak ada? Enggak, enggak ada, enggak ada sih kayaknya sih. Enggak ada tentang ras ya? Enggak ada. Oke, oke, oke. Seingat saya. Oke. Seingat saya. Oke, oke, oke. Oke, oke. kamu bisa mengubah Masterchef nih, jadi what is your advice lah, ini begini, kepada orang-orang yang mau masuk ke Masterchef selanjutnya, season 12 gitu. Kamu tadi bilang, sudah ada kayak satu pesimisme, kayaknya enggak mungkin nih, orang, apa, pre-booming bisa menang? Ya. What is your advice? Sekarang kembali lagi ke pribadinya masing-masing gitu. Mereka mau masuk ke Masterchef itu, yang mau dicari apa? Karena pengorbanannya itu sebanyak itu. Jadi, ya kalau misalnya emang dari Masterchef abis itu tiba-tiba kalian booming, so it's a good thing to do gitu. Cuman kan untuk create a content, itu butuh modal, butuh waktu, dan juga itu butuh konsistensi. Dan itu enggak gampang. Banyak orang-orang tuh yang, oke, awalnya semangat, semangat. Kayak saya, contohnya saya awalnya tuh semangat banget lah. Oke, content gini, 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 lama-lama lemes. Karena emang orang dapur tuh gitu. Iya, makanya. Jadi ini emang dibalik aja. Dan saya itu, sekarang itu lebih banyak ke offline cooking. Jadi saya demo masak, saya kasih, apa namanya, saya juga sekarang tuh ada program stunting, anti-stunting. Oh, that's good. Jadi saya ngasih, saya agak belusukan gitu, saya kasih penyuluhan ke ibu-ibu, untuk masakan-masakan yang anti-stunting untuk anak-anak yang di bawah, berapa, 6 bulan, 3 bulan, ibu-ibu mengandung. Jadi, itu untuk masyarakat Indonesia lah, kembalinya lagi, untuk ke depannya itu, mereka enggak kena stunting yang di, apa, di otak, dan juga di pertumbuhan badan. Itu dia. Tapi kalau begitu, itu per social media, atau bisa orang tahu kan? Iya, on the one hand. Ada sih, sebenarnya ada juga sih, di social media, ada timnya juga, cuman, saya lebih fokusnya sih, enggak, saya, ya di balik layar aja lah, maksudnya, enggak perlu gitu-gitu amat gitu. Yang penting, saya senang melakukan kegiatan sosial, gitu juga. Cuma aneh enggak sih, season 12 MCI nanti, tiba-tiba yang menang adalah, pasti seorang pribumi, karena udah dikritis kayak begini. Selanjutnya juga pasti orang bilang ini, ah itu pasti pribumi menang, karena kan enggak mungkin, mereka mau cindol lagi gitu. Ini makanya ini agak, akan serba salah. Ini akan serba salah. Akan serba salah. Jadi, mungkin yang kemarin ini, salah satu. Bukan bunder ya, karena putus juri itu kan, fair and square. But you think that this three jury, sorry, apa, emang fair and square? Kamu nonton? Yang kemarin. Saya agak kurang setuju sebenarnya. Padahal kamu respect kayak orang ini kan? Iya, saya respect. Oh iya, I'm gonna ask though, tapi apakah juri punya keputusan, tidak ada influence daripada producer? Susah pernah baca, katanya Masterchef itu ada influence dari producer-nya loh. Yes. Iya, mungkin gitu. Mungkin sih begitu ya. Saya enggak tahu, saya benar-benar enggak tahu, mungkin ada influence dari, produsernya. Jadi sebenarnya, sangat disayangkan, karena ketiga juri ini, mereka itu benar-benar kompeten banget, dan pinter, dan mereka udah tahu gitu, dengan ranahnya mereka. Dan kalau misalnya, ada influence dari produser ini, kan juga bisa menghancurkan nama baik ketiga juri ini, gitu. Dan setelah kita lihat kemarin itu, dan benar dihujat nama netizennya, abis-abisan gitu. Padahal ketiga juri ini, benar-benar baik banget, sebenarnya. Incredible banget. Dan mereka pengetahuan, cara kasih tahu itu, benar-benar mantep banget. Even, kalau lagi off-camp juga, kadang-kadang mereka suka, ngasih tahu kita, kayak, ini kayaknya bakal gagal nih. Lo coba deh, cari plan B gitu. Ini bakal gagal nih, gini-gini, gini-gini. Jadi, ada bantuan-bantuan itu, sebenarnya ada. Jadi, biar enggak, ya enggak fail-fail, walaupun saya sering fail juga gitu. Cuman ya, udah enggak apa-apa juga gitu. Tapi, I think this is show business. Masterchef is actually a show business. Bukan actually, apa ya, a real cooking thing, to be honest, loh, ya. Apa yang saya alamin sih, saya bisa bilang seperti itu. Jadi, ini harus ada expectation ya, untuk, pada para, apa, apa namanya, applicant, salon, ke depannya itu, ya harus ada ekspektasi tersebut gitu. Jangan tahu idealisme, bahwa, akan sesuai, dengan dunia F&B gitu loh. Dan, ya itu dia kan banyak-banyak banget, orang-orang itu, ya juga teman-teman saya yang sebelumnya itu, kayak, ya mereka bener-bener ambisius banget gitu. Terus, udah lama di sana, ya bener-bener, pokoknya sampai nangis-nangis lah, pokoknya apalagi kena, hujatan netizen mereka, ngebacain gitu. Itu, itu salah satu hal, yang bener-bener kacau banget, karena kan hujatan netizen itu, bener-bener, mereka bisa nyerang ras, agama, keluarga gitu, itu yang bener-bener parah banget gitu. Oke. Dan kalau saya itu, nggak peduli sama sekali. Kamu nyolot dibilangnya. Jadi, nyolot, saya nyolotin balik gitu. Kayak, kamu masaknya steak mulu, yaudah, lo makan aja sini sama aku, gue basakin gratis, dia nggak usah bayar, saya gitu, saya tantangin. Ya itu dia, makanya. Kalau mau sini, samperin aja gitu loh. Jadi, mau nggak mau, ya saya harus begitu juga gitu. Karena mungkin emang karakter saya itu, yang asli, dengan di TV, ya sama lah. Saya nggak ada yang dibuat-buat sama sekali gitu. Jadi, kalau orang suka, nggak suka sama saya, yaudah, biarin aja gitu. Tapi ada sesuatu yang harus bisa, ya juga harus bisa sesuaikan juga ya gitu. Jadi, nggak semuanya harus saya, bikin ngeselin juga. Karena saya harus respect banget. Karena, saya itu kan masih belajar banget. Even sekarang pun, saya juga itu, belajarnya itu banyak banget. Dan harus saya, ya itu dia, saya sama orang-orang baru pun, pasti saya selalu, nanya. saya pengen tahu, apa sih ini masukkan, apa sih yang bisa saya dapat, apa sih yang gini-gini gitu. Karena saya itu, ya bukan apa-apa. Saya cuma, oke, saya skorral di luar, saya suka, dan saya cinta, passion saya itu dimasak. Tapi, pengetahuan saya, itu kurang banget. Masih kurang, menurut saya itu masih kurang banget. Yes, I'm still a student. Walaupun saya emang, dulu sempat jadi corporate, saya sempat kayak, jadi apa namanya, untuk ngatur-ngatur kayak begitu. Saya udah bisa, cuma menurut saya itu masih ada, harus banyak hal yang saya, perbaikin. Dan kalau misalnya, saya harus balik lagi ke awal, untuk ke basic lagi, saya gak masalah. Karena itu, dia itu part of learning juga. Of course, of course. Dan di sini, saya itu ingin memperdalami, masakan Nusantara itu, dari dulu juga itu, saya ingin begitu. Karena, pas saya pulang dari luar negeri, ke sini, saya itu malu. Kok lo bisa ya, masakan Basernya doang sih, Raph? Padahal masakan Indonesia itu, diverse banget loh. Iya, iya. Dan makanan, dan rempah-rempahnya itu, banyak banget. Dan it's rich. Itu, dan influence dari, dari negara-negara lain, itu juga banyak banget, ke sini. Jadi itu yang pengen saya, memperdalami lagi. Jadi ya, saya sih pengen banget, untuk bisa keliling Indonesia, untuk cobain makanan-makanan, yang kayak gimana, dan memperdalami lagi. Sempet, waktu itu, saya juga ke Cirebon, gitu kan. Jadi, di setiap makanannya, ternyata ada cerita, gitu ya. Yang, waktu itu, saya ke Cirebon, saya kebetulan, ke perkampungannya, gitu. saya makan, apa namanya, empah gentong. Oh, saya tahu empah gentong, pernah makan. Sama nasi jamblang. Oh, nasi jamblang, iya, iya. Nah, saya ngobrol, tuh, sama, kayak, apa, penduduk kesitu, ya. Jadi, nasi jamblang itu, ternyata, adalah sebuah, di, udah ada, dari jamblang Belanda. Hmm. Mereka itu, dipergunakan itu, nasi jamblang itu, untuk ngebayar, para pekerja, pabrik di sana. Oke, oke. Karena mereka itu, kan, ngebikin pabrik, tapi nggak dibayar, tapi dibayar itu, pakai nasi jamblang. Enak, enak banget. Dan, untuk bikin nasi, apa, empah gentong itu, kan juga harus pakai, apa, namanya, mereka itu harus, punya yang kayak kendi sendiri, dan, kayu yang, khusus, gitu. Karena, kalau kita pakai yang baru, apa, kayak alat-alat sejaman sekarang, rasanya bakal berubah. Gitu. Gitu. Iya. Tapi, Raffi, apa sih, tacanya bagus sekali, tapi yang penting juga, kalau bisa, satu hari, kamu bisa membawa, makanan Indonesia terkenal, di luar negeri. Itu, yang saya inginkan banget sih. Mungkin, kita startnya, dari sini, dari, dari, dari Jakarta dulu, entah, mungkin dari Indonesia dulu, kayak gimana, pokoknya harus melek dulu lah, kayak, makanan Indonesia itu, sebenarnya, enggak ini kok, bukan makanan murahan kok, kayak kita bisa makan sota, bisa di elevate juga, gak apa-apa juga, gitu loh. Jadi, jangan, pandang sebelah mata, untuk masakan nusantara, jangan kita apa-apa, searahnya ke, berat-beratan, ke western, apa, gini gitu, enggak, kalau kita makan, kita juga enak. Saya suka makan Indonesia, saya juga, sebenarnya saya suka, cuman, saya masaknya itu, gak bisa, mungkin gak bisa, saya bisa. Lagi belajar, lagi belajar, cuman, kalau misalnya saya masak, tapi diadu sama orang lain, sama, yang warung, mereka jauh lebih enak, gitu loh. Bahkan, saya pun yang pengen belajar dari situ, gitu loh. Sama saya Raffi ya, and good luck with your, apa, vision, especially, ya sama-sama, thank you.